Intro Ahmad Dhani meninggal dunia usai mengalami kecelakaan maut Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Allahumma firlahu waramhu wa afihi wa fu'anhu Kecelakaan lalu lintas memang masih menjadi momok bagi banyak orang Hingga saat ini masih banyak korban yang meninggal dalam berbagai kecelakaan maut Seperti yang dialami oleh Ahmad Dhani Sebelum melanjutkan pada videonya Mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut Sebelumnya artikel ini kami kutip dari suara.com Kami segenap keruturut berduka cita sedalam-dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi hujan ini Kecelakaan bermula saat Ahmad Dhani berjalan dari timur ke arah barat Di jalan raya desa Randutawang dalam kondisi jalan yang menikung Karena kecepatannya terlalu tinggi kendaraan yang dibawa Ahmad Dhani akhirnya terjatuh dan tersungkur di asfal Namun ironisnya lagi pada saat bersamaan melintas sebuah kendaraan truk Bernopel W8132H Yang berjalan dari arah berlawanan Dikarenakan jarak sudah dekat pengemudi truk tak bisa menguasai keadaan Dan akhirnya kendaraan tersebut kemudian menggilas tubuh Ahmad Dhani tanpa ampun Akibatnya korban mengalami luka parah Ahmad Dhani kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat Namun meski mendapat pertolongan media Nyawanya tak dapat diselamatkan Faktor yang mempengaruhi kecelakaan Ahmad Dhani Dikarenakan melajukan sepeda motor CBR 150 Dengan kecepatan tinggi dan akhirnya terjatuh Pelajar SMK Ahmad Dhani Pemuda berusia 18 tahun meninggal dunia Dalam kecelakaan maut yang terjadi di jalan raya Rangkutawang Kecamatan Kudu Jombang, Jawa Timur pada hari Jumat Sekian yang dapat kami sampaikan Semoga almarhum Husnul Khadimah Amin amin Yarobbal Alamin